Terima kasih telah menonton 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 Nah salah satunya kita coba lihat sedikit kita turunin ya Pertama dari sini nih saya lihat informasinya nih Nah ini adalah prestasi ketika online ya Pembelajaran online ya coba kita lihat Kita buka siapa nih kok yang menarik disini Kayaknya dari bawah deh Hans Coba klik dari bawah Jadi ceritanya gini nih Jadi ceritanya kalau anak-anak yang nilainya di atas 9 buka atas kita posting tuh ya Coba tarik lagi Hans Jadi biar mereka juga semangat dan orang tua juga lihat Jadi ada hasil Les gak les gudu beda gitu ya Oke ya nah ini yang dulu-dulu nih Sekarang yang terbaru lagi Oh ini satu lagi nih Supaya anak-anak semangat juga Itu dapat kocer biasanya Yang dapat 90 ke atas ya Langsung dapat mie Gratis Ada mie nya Ada lagi nya lagi Bener ini serius kok Iya serius Iya kan jadi ya itu Udah nilai bagus kenyang lagi Enak lagi Oke Bisa diceritan mungkin ada beberapa murid yang menarik coba Ya Yang ini coba Nah ini nih Ini juga Jadi ini nih Ini nah Nah dia nih Dia itu masuk kemarin ITB ya Elektro juga Jalur prestasi memang Jadi dari kelas 10 Dia les tuh di kelas 10 ya Itu memang kita jaga pokoknya harus bagus terus Dan ini terbukti Jadi langsung dia masuk tanpa tes ITB loh Elektro lagi coba Ya gitu Jadi salah satu Apa namanya ya Kan kalau misalkan Jadi ini saya pikir jalur yang apa ya Yang lebih mudah Karena kita siapin dari awal Kalau daripada nanti pas ujian masuk kan Itu kan jelas sayangnya jauh lebih besar Mending kita jaga dari awal Dari kelas 10 Ya nilai mafikinya kita jaga Sampai nanti kelas 12 Masuk nih langsung Undangan kok maksudnya Undangan Jalur prestasi Oh jalur prestasi ya Jadi nggak pakai tes-tesan itu ya Langsung Jadi orang yang memang stress kan Belum tau masuk Udah dimana gitu Ini udah masuk Udah gitu dapet potongan juga ya Coba kita lihat lagi yang lain Ini juga yang tadi yang relis juga Nah Ini juga nih Ini masuk Ini juga nilainya bagus terus Dari kelas 10 Ya dia masuk Apa sih namanya Hans SBM berarti Oh SBM Business Management Iya padahal ada IPA nih IPA nya kemarin Kimia 100 Kalau nggak salah Kimia 100 Kimia 100 Kimia 100 Dirapot Udah gitu tapi maksudnya SBM Tidak mustahil ya Bener banget ya Oke Lalu kemana juga ada yang baru les Satu juga Dia anak ekonomi Mana ya Di paling atas Yang mana ya Oh saya lupa dimana posisinya ya Nah itu juga sama Dia baru les Padahal baru les Paling satu semester ya Ternyata map nya Masuk nih SBM dia masuk Waduh Masuk Hans Nah Lalu Gimana Ada hal yang keduanya Hans Ada hal yang lainnya Oh iya boleh Ini kan fotonya nih Nah Ini yang lebih keren Ini bukan cuma uangan harian Ini Hans Di klik aja Oke di klik aja Yang kedua Yang keduanya Oke di slide 2 Sek Totscreen ya Nah ini dia Ini nih rapot loh ya Ini Tuh Matwa itu mat wajib ya Mat wajib ya Mat minah Dan kimia fisika Di atas 90 Ada lagi Hans Tunggu kok Gimana dengan prestasi Murid Koko yang online Kan lagi online Oh ini Yang ini adalah Yang terbaru Yang terbaru Jadi walaupun online Tetap bisa dijaga aja Nilainya 100 100 Dia rapot loh ya 102 biji lagi mat Wajib mat minat Ini fisika dikit lagi 100 nih Kimia dikit lagi Dikit lagi 100 Dan juga salah ngitung lah ini Fian Gitu ya Gitu Jadi ini hasil-hasilnya Ya Dan memang dia Memang anak juga rajin Ya kita poles lah ya Di Ibaratnya berliannya tinggal di asa lagi Sampai kincerong gitu ya Yang SMP juga bener nih SMP juga Ini SMA ya Yang bawah SMP nih Yang ini ya SMP juga ini oke nih coba Kita cek aja ini coba Oke siap Jadi yang di posting ini memang Yang di atas 90 ke atas Nah Nah 593 Itu IPAK 94 Eh iya 94, 93 Gitu Tujuannya kalau posting itu Bahwa buat motivasi kah Atau kenapa Kalau mencoba memposting WIT-WIT yang baik Di Instagram Yang pasti sih mereka semangat Ya Itu motivasi utama mereka semangat Dan mereka juga merasa diapresiasi Gitu kan ya Udah gitu kan pasti juga Temennya nanya Wah ini Mas gimana nih Hahaha Tiga dolar guys Dan ini ada lagi nih Ini bahkan sekeluarga Coba Hans Kita balik lagi ya Ke gambar Hans Nah ini coba nih Dari atas tuh Hans Nah ini kan tadi Aceh Dedenya ya Ini Cicinya Coba lihat lagi nilainya Hans Cicinya Pas 12 Pas 12 udah mau lulus Ternyata ya Tuh Ini nilainya Terus ada lagi kokonya Lagi Hans Kokonya Pasti ada kokonya Oh kokonya yang bawah Oh yang ini udah lulus ya Lulus ya Lulus ya Yang bawah mana ya Yang tadi yang rilis tadi Oh yang tadi ya Yang tadi Yang diceritain itu ya Ya Itu juga yang bagus-bagus Cuma bukan rapor Nah ini juara umum juga Yang mana juara umum Ini nih disini Juara umum Ini juara umum Ini juga piagami ranking Ada yang di atas lagi Hans Sebenernya tadi yang juara lagi Hans Yang nilainya 100 semuanya Cobaan Tapi UTS sih coba Coba Bisa banget nih Ngomongin nilainya Semangat banget sih Ada yang 100 Tapi gak ada fotonya mana ya Coba nih Mana Ada bukan Ini masih mending Ini Coba PTS PTS 100 semuanya Coba Bimia 100 Fisika 100 Mat Wajib 100 Pepinat 100 Ini bukan dari Kayasa Itu tuh Itu ada ya Bukan dari Kayasa Ada yang disini Yang mau lihat Langsung aja di Instagram Nah tunjukin Hans Ada orangnya Di atas Hans Oh di atas Yang mana nih Nah ini nih Kelara Coba di atas lagi Hans Kelara Yang hari ini posting Belum di posting Nah ini tuh adik kakak Coba Yang ini dedenya Ya Cicinya yang tadi Clara Coba Hans Ini ada nilainya gak Coba Hans 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 Ini memang keluarga Adik kakak gitu ya Adik cucinya pintar Dedeknya juga pintar Gitu ya Rajin sih terutama Kita hanya meng Apa namanya Mengolah aja Sebenarnya Hans Jadi tetap aja Balik lagi ke diri sendiri Iya Nah Sepengalaman Bimbel Galileo Ada gak sih Anak yang benar-benar gak pernah lulus Setelah Les disitu Mungkin Selalu aja gak lulus gitu Enggak lulus Maksudnya Hans Mungkin gak lolos KKM Selalu gitu Awalnya iya Tapi setelah Les Enggal lah Lancar lah Lancar Lancar Lalu ini ada CCL CCL Vina ya Dia dosen Dosen Kumpar Matematik Ini teknik industri Ya Industri Nah ini Pak Victor Juga guru senior Ini gak tau siapa Hahaha Nah ini juga Hans Binter banget Dia tuh adik kakak Juara terus Hahaha Gitu ya Nah ini Mungkin ini ada tentang Ininya ya Nah ini awal-awal Cara mengajar mungkin ya Ya Tutorial mengajar Nah kalian bisa nonton aja sendiri disini nih Pasti aja jangan lupa kalo udah nonton di follow ya Hahaha Ini juga tutorial mengajarnya guys Ini ada IGTV nya Ada IGTV Kalian bisa nonton sendiri nanti Cuma di klik aja satu Oh boleh di klik satu Oke nih ini adalah video sedikit tutorial video mengajarnya Ini ada pegas katanya Ditarik nih Ola Tarik Udah gitu dilepasin lagi Tarik gitu ya Tarik sini udah gitu dilepasin lagi Tak gitu Otomanya sih dia bergoyang terus kan Bergetar gitu ya Tapi getaranya Berpola Atau harmonik namanya Itu namanya gerak harmonik gitu Pegas bisa Kalau enggak juga ini Ini juga bisa nih Ola Ini namanya Ayunan Nih ayunan ini Ini gak bisa Gitu Misalkan yang dari sini ya Ditarik Oke coba yang lain Yang lain Ini bandul bukan kok Bandul kan ini Iya Buat nge-hipnotis orang bisa gak kok Hahaha Wah itu tuh Ya fungsi lain gitu ya Buat nge-hipnotis orang guys Hati-hati Hahaha Nah Ini juga matematik integral nih Papi yang susah Tapi diterangin jadi mudah Wah Emang bisa kok Bisa Sangat bisa nih Jadi sederhana Tentang integral trigonometri Sebelumnya Guys mau nge-review Tentang turunan trigono Yang gampangnya aja nih Cuma ada 6 macem Jadi kalau misalkan Fx-nya sin x Turunannya itu cos x Terus kalau cos x Turunannya min sin x Terus sin tan Jadi sekan kuadrat Kalau cot Jadi min cos sekan kuadrat Sekan jadi sekan tangan Cos sekan jadi minus cos sekan kot tangan Nah sekarang kan mau belajarnya integral Artinya integral itu kan kebalikannya turunan Jadi Balik ngebacanya Kita punya cos x Kalau di integralin Hasilnya jadi sin x Itu Ngerti? Berarti Kan Kalau min sin Integralin jadi cos Berarti Kalau integral dari sin kan min cos Ngerti gak? Yang ini tuh videonya ketika udah mulai online ya Ya kan lewat video Mungkin Pake reading online ya Ya Oh Oh yang tadi yang di video sebelumnya Tentang pake papan Itu kita ketika sebelum pandemi Dan sekarang pake papan lebih pun menyesuaikan ya Betul Kosekan kot tangan jadi minus kosekan Dan bedanya ini tetap ada komunikasi Harus antara guru sama muridnya Jadi gak hanya baca Kan kalau yang keunan cuma 6 Oke jadi tadi itu videonya Bagaimana Dari-dari bimbel juga terus adaptasi gitu Walaupun di tengah pandemi Tetap kita bisa menggunakan virtual meeting Nah ini ada sesuatu yang menarik nih Kalau kita bahas tentang Pembelajaran menggunakan online Apa sih yang koko rasa perbedaan banget Antara koko mengajar secara langsung Sekarang koko mengajar menggunakan cara online Apa sih yang membedakannya Ya pasti interaksi ya Interaksi kan rada terbatas juga ya Biasa kan kita bisa ngobrol Bercanda gitu kan Cusat makan Cusat Dan ini ya udah dibatasi Nah tapi tetap kita berusaha Walaupun dia si snap PJJ Tapi tetap ada apa ya Tetap ada rohnya Jadi tetap komunikasi Tetap tanya jawab Gitu ya Lalu ada pertanyaan juga Kita ada responsi Setelah les bisa nanya lagi Dan ini nanti di rekam Lalu dibagikan lagi Di share lagi di grup Nanti mereka bisa belajar lagi Dan bisa nanya lagi Gitu lah Jadi gak segeda Kayak sekarang kan banyak yang cuman Baca lihat video doang Kayaknya gak Gak inilah kurang Ada chemistry nya Gitu lah Kalau menurut kokoh sendiri Pembelajaran itu memang Seharusnya dijadikan online saja Mungkin atau Jadikan offline Tetap harus ada gitu Ini menurut Peran berapi opini kokohnya Sebagai yang mengajar les Sebenernya kan kita kan terpaksa Sebenernya Tetap lebih enak Kok gak tetap bertemu Hans Tetap ada interaksi Ya Ini kan ya terpaksa aja sih Saya pikir Ya jadi memang harus di rekam Cuman ya mungkin nanti ke depan Kita ya modenya kayak gini mungkin Ya Tapi tetap lah tetap gak bisa ngalahin ini Hans Gak bisa ngalahin yang offline Beda lah Beda banget Suasanya beda banget ya Jadi ada apa aja ya Ada Efek lain sebetulnya Psikologi lebih tepatnya sih Tapi kalau secara belajar Menyerap materi Menurut kokoh gimana? Ada bedanya gak sih Antara offline atau online Atau Mungkin karena ada offline Ada yang licik-licik nih Searching-searching mas ulangan Jadinya kurang tersampaikan materinya Atau Menurut kokoh sih Masih bisa disarap dengan semaksimal mungkin gitu Bisa sih Tergantung guru yang bawain ya Dan itu Dan juga supaya Ini ada Keunggulan juga Ini kan bisa direkam berarti Ya kan Direkam Dan mereka bisa ulang lagi Jadi kalau lupa kan bisa dilihat lagi Bisa didengar lagi Bisa diulang lagi Gitu Oke Jadi Nah ini terakhir nih Ini selalu paling Pertanyaannya cukup menarik menurut aku Jadi target Koko Atau untuk Galileo Bimba Atau untuk Koko sendiri Kedepannya tuh Mau ngapain sih? Ya yang pasti Yang pasti ya Ya kita lebih Condong sekarang ini Menjaga kualitas Jadi kualitas Bener-bener dijaga Jadi Les Enggak les Itu hasilnya harus beda Ya Udah gitu juga Kita Jadi kan orang tua mempercayakan Ya Dan itu harus saya Kembalikan lagi ke percayaan orang tua Jadi Jadi Minimal harus prestasi Jadi target awal itu Kenapa anak-anak mesti les? Karena memang untuk membantu Pelajaran di sekolahan yang kesulitan Dan tujuan akhirnya itu Targetnya itu harus berprestasi Hans Gitu Hans Gitu sih target Oke Nah Ada nggak sih kok pesan-pesan Buat anak-anak semua yang nonton nih Buat teman-teman semua yang mau nonton Yang mau nonton video ini Kalau pesan saya mau cerita sedikit ya Kan ada yang namanya itu tuh Yang Yohannes seru ya Hans Ya Dia Bapak Fisika Olimpiada itu Dia pernah bilang begini Coba kasih ke saya Katanya ya Murid yang paling bodoh Katanya Dia bilang gitu Hans Akhirnya dia dibawa ke Sorry ya Ke Ya Di distrik yang paling miskin disana Jadi Ibaratnya anak SMA aja Nggak bisa ngitung Perkalian pembagian nggak bisa Hans Gitu Nah Jadi Yohannes seru itu bilang gini Kasih menurut saya yang paling bodoh sekalian Saya mau bentuk dia Ya Dan ternyata bener Dari anak-anak Itu ya Dilatih bahkan ada beberapa yang Juara Olimpiade Bahkan ada satu yang Yohannes Weah itu dia masuk ini MIT ya Dan dia Kumlaut Coba Dari yang nggak ngerti apa-apa Jadi intinya adalah begini Nggak ada yang bodoh Itu ya Nggak ada yang bodoh Yang lebih tepat adalah Harus ketemu guru yang Bisa Harus ketemu guru yang cocok Itu aja Ya Cocok yang bisa mengembangkan potensial kemampuan murid Jadi intinya Itu ya Sebenarnya matematik fisika kimia itu menyenangkan Gitu ya Jadi tergantung Siapa yang bawainnya gitu loh Gitu ya Jadi minimal Ya faktor guru penting Itu aja Ya Oke Sif Makasih banget buat Koyayang Udah nyempatin banget Hadir Di acara Overland Santai Ginici Bersama Koyayang Semoga Koyayang terus Kuskes terus Amin Sehat terus Nanti kalo udah beres corona Bisa ketemu mungkin di tempat les Iya Buat buat video di tempat les Terima kasih juga Has Udah dikasih kesempatan Berbincang Opel Santai Lalu ini juga Luar biasa ini perjuangannya gitu ya Jadi udah bagus banget podcastnya Ya Hans Sukses terus Hans Gitu ya Jangan lupa di apa nih kok Jangan lupa di apa nih Oh iya Jangan lupa di Subscribe Like Sama share ya Di share dong pastinya Ke temen-temen kalian semua Supaya Temen-temen kalian udah inspirasi dari Koyayang Karena banyak banget kok Pelajaran hidup yang bisa diambil dari Koyayang Mulai dia dari nol Bagaimana dia memulai sesuatu dari nol Lalu Bagaimana cara dia mengajar murid-murid Bagaimana dia mau ngajar sehingga Pelajaran itu jadi menarik Mafik itu bukan hal yang menakutkan Jadinya Mafik itu menjadikan suatu hal yang menarik Yang dimana kita Itu jadi pengen belajar gitu Bukan menjadi suatu hal yang menakutkan Makasih semua buat yang udah nonton Tadi jangan lupa tetap di like Di share Lalu bisa mungkin di komen Siapa lagi nih yang harus diundang berikutnya Atau Koyayang mau diundang lagi boleh Kalian kasih suatu topik gitu ya Menarik gitu ya Tentang pelajaran Mungkin di komen aja langsung komen Nanti kalo mungkin Kita Koyayang bisa diundang lagi oke Siap kan siap Oke dadah semua Makasih Makasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa